yo oke teman-temanku semua balik lagi sama gua Padil dan jadi di video kali ini gua pengen ngejawab untuk pertanyaan-pertanyaan buat kalian tuh yang sering bukan pertanyaan sih maksudnya yang sering kalian pengenin akhir-akhir ini yaitu pengen jadi restoker word gua itu kan yang banyak jadi yang kalian pengenin jadi disini gua bakal bahas untuk soal restoker ini ya teman-teman jadi disini kalau menurut gua kalau untuk restoker itu ada beberapa jadi ada yang kalian beli seed doang terus kalian tanem terus kalian jual bloknya tapi ada juga yang kayak misalnya nih kalian pengen mesin sesuatu item atau enggak kalian lihat nih di shop gua yang lagi kosong bagian apa terus kalian pengen mesin di bagian item itu misal kalian entah kalian cek cekin atau enggak mungkin nanti setiap minggunya atau setiap harinya gua bakal update buat bagian pending yang gua warnain warna kuning seperti ini berarti itu gua perlu stoknya atau stoknya itu habis atau kurang apa atau stoknya kurang menurut gua jadi kalian boleh untuk ngeristok blok ini tapi disini biar kalian enggak rebutan gua nemu solusi satu solusi atau mungkin kayak takutnya nanti misal kayak kalian udah nyari yang ini nih terus ternyata ada orang lain juga yang nyari terus ternyata ada dua atau tiga orang yang nyari kan jadinya kebanyakan nanti stok gua jadi disini gua nemu solusi yaitu kalau misalnya kalian nih apa lihat ada door yang warna kuning kayak gini dan kalian pengen ngeristok bloknya itu kalian kasih tahu gua entah kalian DM discord gua atau enggak kalian komen aja pas gua live stream itu nggak papa nanti buat di setiap pending yang kuning ini di bagian atasnya misal kayak udah ada satu orang yang pengen ngeristokin jadi disini nanti di dornya ini gua bakal tulis nama orang yang udah ngeristokin atau yang pengen ngeristokin blok ini jadi biar kalian lihat nanti divannya misal kalian lihat pending warna kuning tapi di atas doernya belum ada namanya Nah itu kalian bisa ngeristokin tapi kalau misalnya udah ada namanya kalian cari yang lain aja cari opsi lain atau cari apa namanya blok lain yang bisa entah kalian mau mesing atau mungkin kalian mau gimana pokoknya ya spitter-pinter kalian buat profitnya tapi disini ini untuk harganya nanti gua bakalan tulis di webbook ini untuk harganya gua bakal ngambil ya harga-harga market aja lah ya harga-harga-harga orang seller tapi bukan resell jadi gua ngambil itu harga seller karena kenapa harga seller itu kan ya entah yang dari mesing atau mungkin gimana tapi kan disini kan kalian jadi ada jaminan gitu loh kalau kalian mesing ini itu udah ada langsung pembelinya gitu loh Jadi kalian enggak perlu nunggu dan kalian bebas gitu loh mau bikin berapa kayak mungkin bikin 5k tapi jangan terlalu banyak yang terstok gua kebanyakan lama masalah abisnya soalnya kan word gue juga enggak se-apa namanya enggak se-famous itu dan enggak seramai kayak mungkin by blok atau mungkin by plus-by plus yang gede kan ini bukan by plus ya atau workshop-shop yang gede yang udah bener-bener famous gitu loh kan enggak jadi disini tuh kayak misal gua kasih contoh gini deh satu satu item yang harganya per WL sama satu item yang harganya WL each gua kasih contoh gini Hai untuk glowy misal kalau misalnya gua ambil harga resell itu kan harga seller itu kan di 9 atau 10 sedangkan harga resell di 8 sampai 9 dan disini itu gua jual di harga 8 kalau misalnya kalian ngestokin gua ini dan kalian beli di harga 10 persatu nih kalian nih contoh yang beli ya enggak enggak kalian mesing atau kalian apalah misal kalian beli di harga 10 persatu terus kalian pengen jual ini ke gua di harga 9 persatu kalian kayak apa ya kalian bisa nyari nih misal gua suruh atau misal kayak gua butuh 5k terus kalian beli nih 5k kalian beli 10 persatu itu kan kalian dapet 5DL nah kalau eh kalian modal 5DL terus kalau misalnya kalian jual 9 persatu itu nantikan kan kalian dapet untung kan kayak berapa ya ntar gue tunggu 5.000 5.000 dibagi 9 itu kan kalian dapet 555 WL sedangkan kalau gua jual atau kalian misalkan tadi apa namanya gue bilang kan kalian beli 10 persatu jual ke gua 9 persatu terus gua jual di harga 8 persatu nah itu kan gua dapet 625 625 dikurang sama 555 jadi kan gua clean profitnya 70 70 WL kan untuk clean profitnya kalau gua take dari kalian dengan harga 9 persatu tapi kan disini itu kan 5.000 nya itu kan gua lakunya itu kan prosesnya lama nggak kayak kalian kayak kayak langsung beli 10 per WL terus langsung jual ke gua 9 per WL langsung aku gua butuh proses itu untuk kelaku 5k itu sekitar dua minggu sampai mungkin anggap lah dua minggu sampai satu bulan dan gua cuma dapet 70 WL sedangkan kalian bisa dapet 55 WL cuma ngerestok yang paling kalian nyari-nyari paling sehari dapet gitu loh kayak profit gua berasanya kecil banget nggak sih belum lagi gua harus sewa aja seorang buat ngepromosi word gua belum lagi ntar gua harus SBSB gua harus kayak gua bukan harus sih gua pengen kayak mungkin cari content creator yang bisa apa namanya gua endorse atau mungkin gimana itu gua perlu modal juga gitu loh jadi kayak dengan profit 70 WL dengan waktu dua minggu atau sebulan itu lama co maksudnya kayak word gua tuh bukan word buy plus yang kayak gua bisa jual glowy dengan harga 7 atau 6 persatu itu gua nggak bisa kalau gua jual harga segitu lakunya bakal lama banget itu jadi masalahnya karena shop gue bukan buy plus jadi kalau misalnya kalian pengen jual dan disini gua juga ngetek harga seller belum gue tulis sih goteknya di harga 10 persatu jadi kalau kalian mau mesin ya mesin aja terus jual ke gua jadikan kalau kalian mesin kan kalian juga profit gue juga ngeprofit gitu loh dari kalian contoh satu lagi misal untuk harga punch jammer ini kan harganya untuk seller itu di 9-10 persatu anggaplah kalian nggak mau susah nih nyari di 10 persatu 10 persatu lumayan rado lumayan susah sih cuma enggak susah-susah banget lah nah anggap 10 persatu nih kalian beli eh 10 persatu 10 WL kalian beli nah terus kalian jualnya di gua 11 per WL eh 11 per WL 11 WL nah gua jual di 12 tapi gua apa kalian misal gua gua suruh nge-stock 50 nih kalian langsung dapet kayak mungkin sehari atau mungkin dua hari 50 WL gua nunggu ini sampai laku 50 itu berapa hari anjay di kalinya tuh ini laku cuman berapa sekitaran 8 udah mau dua minggu ini laku cuma 8 sedangkan 50 itu gua profit nanti cuma dapet 50 WL dan itu bisa dua minggu sampai satu bulan kayak gua bilang tadi sama aja 50 itu gua bisa dapet itu kayak dua minggu sampai sebulan kalian bisa dapet 50 WL cuma sehari dua hari gua suruh nge-stock segituan dan gak imbang banget gak sih dapetnya maksud gua kayak ngerti enggak ini cara pemikiran gua ya mungkin kalau ada cara pemikiran lain sebenarnya gua ada ada dua opsi untuk atau ada dua cara kalau untuk soal restock tapi gue pengen jelasin yang pertama dulu aja yang tentang apa namanya yang tentang dari mesing atau mungkin entah mungkin kalian punya jammer yang kalian udah lama nggak pakai ya terus kalian nemu terus mau jual ke gua yaitu silahkan aja gitu loh Oke oke aja gua terima atau mungkin kalian habis nge-class nih atau apa gue kalian nge-class tapi kalian gak nge-class terus kalian ngeklaim hadiah kalian dapet hadiah kalian mau jual ke gua ya udah silahkan gitu loh maksud gua kalau misalnya kalian mau resell itu rada susah gua gua kurang bisa ngambil kalau misalnya kalian apa namanya kayak gini tadi loh kayak kayak gua beli di harga segini terus gua beli di harga kalian di 11 WL sedangkan kalian di 10 itu gua nggak bisa karena profit gua terlalu tipis dan butuh waktunya lama buat dapetin segitu gitu loh per itemnya nanti kalau misalnya kalian pengen ngerestokin gua pun kalau untuk blok-blok blok blok biasa gue bakal ambilnya paling perlima kajalah ya karena gua nggak terlalu berani terlalu banyak kalau mungkin 5k 10k masih nggak apa-apa dah tapi kalau sampai berpuluh-puluh itu gua enggak tahu kurang bisa kayaknya kayak gitu ya untuk soal restokin ini jadi kalau misalnya kalian pengen ngerestok entah kalian dari mesing atau mungkin kebut kebetulan ah kebetulan kalian lagi nge-mesing sesuatu atau mungkin gimana terus kalian pengen jual ke gua yaitu silahkan aja tapi kalau misalnya kalian pengennya jadi kayak resel gitu Nah gua nggak bisa kecuali ada yang gua bisa itu kalau SSP blok kalau SSP blokan misal ada sit yang 200-300 persatu Nah itu gua bisa ambil bloknya di harga 300 persatu kalian tetap bisa dapat profit cuma yang kayak gitu tuh yang pengen nggak cuma 12 orang doang ada ada banyak yang pengen kesana gitu loh jadi kalau misalnya semua orang pada ngambil di yang kategori yang SSP blok itu gimana caranya gua ngatuh recos banyak itu orang-orang pada mintanya yang soal SSP blok gitu ya emang SSP blok sih paling enak karena kalian cuma nanem terus kalian harvest terus sisa site kalian tanam lagi ya kalian terjual ke gua blok ya dan ganda betuntung tuh enak cuma kalau ke yang lain gua saranin ya entah mesin atau mungkin gimana gitu loh gua juga pasti apa ya kadang tuh eh misal kayak kalian jualan 5000 lebih kayak 5000 mungkin 50 berapa atau mungkin berapa Nah itu pasti ntar ada yang kayak gua buletin terus kayak gue lebihin sedikit nggak bener-bener kayak gua ambil di 10 persatu misalnya untuk glowy tapi gitu kalian jangan kayak terlalu pengen yang lezi-lezi aja karena ya itu gue bilang sama kalian kan gua ini word gua masih baru baru jalan sekitar satu sampai dua bulan dan itu gua juga enggak gede-gede banget enggak segede galastis yang kayak waktu promosiin atau bikin konten video gua dan itu word gua langsung berpengaruh langsung honor saya langsung ya kalian lihat sendirilah honor saya berapa kemarin sempet di 200 sekarang udah mulai turun mungkin gara-gara videonya udah dikit yang nonton enggak kayak yang kemarin yang pas awal-awal dibikin konten gua nggak segede mereka yang kalau misalnya mungkin bikin konten terus-terusan soal shop ya bisa apa bisa cepet banget famous atau mungkin gimana gua nggak segede mereka jadi disini gua nggak bisa untuk ngambil blok-bloknya dengan harga yang kalian pengennya yang gampang-gampang aja gitu loh gua nggak bisa tapi kalau misalnya kalian pengen jadi restoker galastis DM aja galastis buat gantian ya galastis ya kayak gitu lah ya untuk penjelasan gua mengenai restoker ini jadi kalau misalnya untuk yang kan gua bilang ada dua tipe kan Nah untuk tipe kedua gua bakal coba nanti sekitar mungkin beberapa minggu atau sebulan lagi gua bakal bahas gua bakal riset dulu untuk yang tipe yang pertama ini banyak yang mau restokin apa enggak kalau misalnya mungkin kurang atau mungkin gimana ya gua bakal adain yang kedua ini gitu ya tapi yang kedua ini ya gue tunggu nanti aja dah entah entar mungkin sebulan atau dua bulan gua risetnya atau mungkin beberapa minggu kita lihat nanti aja ya kalian tunggu aja untuk videonya dan untuk apa kalau kalian pengen nungguinnya kalian bisa ini aja pantengin terus live stream gua disitu gua bakal kasih tahu kayak mungkin gua bakal bikin konten apa atau mungkin gua pengen ngebahas soal apa gitu loh kalian nontonin aja kalau untuk live stream gue itu sekitaran kalau hari-hari biasa gua nggak tahu ya Sabtu minggu bakal bisa live lagi apa enggak itu minggu kemarin itu gua live sekitaran malem-malem tapi kalau misalnya hari biasa Senen sampai Jumat itu palingan sekitaran jam 2 atau enggak jam antara jam 2 jam 3 jam 4 lah pokoknya kalian tungguin aja kalau pengen nonton stream gua jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat atau WIB gitu lah ya mungkin segitu dulu aja untuk penjelasan gua kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas kalian bisa komen aja di bawah kayak biar gua ntar bisa bikin apa bikin video lagi tentang apa yang kalian belum jelas atau belum mengerti intinya kalau untuk restock gua untuk apa untuk sekarang gua bakal ngambila dengan cara yang kayak gitu karena gua nggak begitu berani kalau misalnya ngambil harga yang kayak tadi gua bilang yang kalian beli di harga sekian terus jual ke gua harga sekian ya pokoknya kalian cermati dan denger lagi untuk apa namanya denger lebih apa ya lebih pahami lagi lah lebih pahami lagi apa yang gua omongin tadi dan apa yang gua sampaikan tadi biar kalian nggak nanya-nanya lagi pas gua live stream jadi kalau kalian nanti ada yang nanya lagi gua suruh dengerin ulang videonya saya dan mungkin segitu dulu aja untuk video penjelasan kali ini makasih banyak buat kalian yang udah pernah nonton dari awal eh dari awal makasih banyak buat kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa like comment dan juga subscribe dan ya bye 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 kawan-kawan see you the next video bye